Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI Irjen Daniel Tahi Silitonga Kapolda Papua Barat yang baru yang pernah mengungkap saham gelap sebesar 55 miliar Irjen Daniel Tahi Silitonga sebagai Kapolda Papua Barat yang baru menggantikan Irjen Tornagogo Sihombing Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Di Silitong Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram rotasi dan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi atau pati polri Adapun rotasi tersebut tertuang dalam 5 surat telegram rahasia yang dimulai dari nomor ST-1213-6ROMAWI-KEP-2022 hingga nomor ST-1217-6ROMAWI-KEP-2022 yang ditanda tangani langsung oleh asisten SDM Kapolri yakni Irjen Wahi Widada atas nama Kapolri tertanggal 20 Juni 2022 Dalam rotasi tersebut, Irjen Daniel Tahi Silitonga dipercaya menggantikan Irjen Tornagogo Sihombing sebagai Kapolda Papua Barat yang baru Berikut ini, rekam jejak Irjen Daniel Tahi Silitonga 1. Profil Irjen Daniel Tahi Silitonga Ikutip dari Wikipedia Irjen Daniel Tahi Silitonga lahir pada bulan Oktober 1968 Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990 dan berpengalaman dalam bidang reserse Beliau juga pernah mengikuti pendidikan manajemen tingkat tinggi yakni SESPIM, PT IKA, dan SESPIMTI pada tahun 2014 Berikut ini riwayat jabatan lengkapnya Irjen Daniel pernah menjabat sebagai Kapolres Malang Wadir Reskrim Polda Jawa Timur di tahun 2010 Dires Narkoba Polda Riau tahun 2011 Dires Krimom Polda Riau tahun 2013 Analis Kebijakan Madya bidang pidum baris krim polri di tahun 2014 Dires Krimom Polda Sulawesi Selatan di tahun 2016 Analis Kebijakan Madya bidang pidum baris krim polri di tahun 2017 Wadir Tipidexus baris krim polri di tahun 2017 Tarobi Nobsnal baris krim polri di tahun 2019 Wadir Tipidexus baris krim polri di tahun 2019 Wadir Suara Kepolisian Utama tingkat 1 SESPIM lem di klak polri di tahun 2020 Dan saat ini baru saja dilantik menjadi Kapolda Papua Barat Dua, mengungkap tindak pidana pencucian uang dan saham gelap Pada tahun 2018, Irjan Daniel Tahi Silitonga pernah mengungkapkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan saham gelap Dimana pada kasus tersebut mengakibatkan kerugian sebesar 55 miliar Pada waktu itu, beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Wadir Tipidexus baris krim polri Pelaku merupakan seorang perempuan yang berinisial EPL Yang merupakan mantan karyawan PT Reliance Security Daniel yang saat itu masih berpangkat kombes mengatakan Pelaku mengaku bekerja di perusahaan sekuritas dan menipu korban untuk melakukan investasi di pasar modal Korban rata-rata merupakan klien dari EPL saat dirinya masih aktif bekerja sebagai Head of Well Management di PT Reliance Security Menurut Daniel, korban terdiri dari dua kelompok besar Salah satu kelompok terdiri dari satu keluarga Sedangkan total kerugian yang dihasilkan oleh pelaku berjumlah 55 miliar Pada tahun 2020, Daniel Silitonga ditunjuk sebagai Kepala Satgas Pangan Polri Liau pun berhasil menyelamatkan gula sebanyak 250 ribu ton dan bawang Sebanyak 250 ribu ton gula tersebut sedang diolah dari gula rafinasi menjadi gula konsumsi di beberapa pabrik gula di Indonesia Pada saat itu, Daniel merinci sejumlah pabrik gula tersebut ada di 4 lokasi Yakni Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Medan Daniel pun memerintahkan agar gula tersebut segera didistribusikan ke retail-retail modern dan pasar-pasar tradisional Guna memenuhi kebutuhan gula di dalam negeri Konversi produk gula rafinasi menjadi gula konsumsi terus didorong Sebagaimana surat telegram Kapolri nomor ST-1099-4 Romawi-HUK.7.1-2020 Tertanggal 4 April 2020 Salah satu poin yang dijabarkan di dalam surat telegram tersebut adalah Polri mendorong pabrik gula rafinasi untuk memproduksi gula konsumsi demi mengatasi kelangkaan gula Selain itu, Polri terus mengawal distribusi bahan pokok dari gudang sampai ke pasar dan ke tangan konsumen Daniel Tahi Monang Silitonga saat itu juga berupaya untuk menstabilkan harga bawang putih dengan melakukan operasi pasar Hal itu terkait dengan adanya kelangkaan ketersediaan bawang putih dan gula di sejumlah pasar Itulah dia, Irjen Daniel Tahi Silitonga, Kapolda Papua Barat yang baru Yang pernah mengungkap saham gelap sebesar 55 miliar Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya